Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anji. Jadi hari ini saya mau menceritakan tentang kisah Yunus. Jadi pada suatu hari, Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota yang bernama kota Niniwe. Yunus harus memberitakan bahwa Tuhan menyaingi orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus menolaknya. Yunus berpikir orang-orang Niniwe sudah sangat jahat dan tidak bisa diampuni lagi. Yunus berusaha pergi dari Tuhan. Bukannya pergi ke Niniwe, tetapi Yunus malah ketarsis menggunakan kapal bersama teman-temannya. Saat di perjalanan, tiba-tiba ombak dan petir datang, sehingga kapal mereka tidak bisa berjalan. Yunus mulai sadar bahwa itu adalah kesalahan dia. Dia menurut teman-temannya untuk membuang dia ke laut. Setelah dibuangnya ke laut, ombak-ombak dan petir mulai reda dan kapalnya mulai berjalan kembali. Yunus berpikir ia akan tenggelam. Tetapi ternyata Tuhan masih menyainginya. Tuhan mengutus ikan yang besar untuk menelan Yunus. Akhirnya ikan besar datang dan menelan Yunus. Yunus berada di perut ikan yang gelap selama tiga hari. Yunus berpikir dan menyesal atas kelakuan dia dan dia berdoa kepada Tuhan. Tiga hari kemudian, Tuhan mengutus ikan besar itu untuk memisahkan Yunus di daratan. Akhirnya ikan besar itu memutahkan Yunus di daratan. Saat sudah berada di luar perut ikan itu, ia segera berlari menuju ke kota Niniwe dan memberitakan bahwa Tuhan masih menyaingi mereka. Akhirnya orang-orang di Niniwe mulai bertobat kepada Tuhan. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari sini, kita harus selalu menuruti perintah Tuhan. Sekalipun itu tidak seperti yang kita inginkan. Terima kasih.